But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being a monster out of my head under my bed Hey guys, satu lagi film berkualitas yang datang lewat aplikasi streaming Click Film Drama biografi menyentuh tentang kehidupan seorang ratu di tahun 1877 dibongkar abis lewat film yang berjudul Cosage Film ini disutradarai dan juga ditulis oleh Marie Kruiser, Florian Tecmaster, Katrina Lorenz, dan juga Jane Warnall Corsage menceritakan tentang kisah nyata dari Ratu Elizabeth dari Austria di tahun 1877 Ratu Elizabeth adalah sosok yang dikagumi banyak orang karena kecantikannya Ratu Elizabeth berusia 40 tahun dan menyimpan banyak rahasia tentang kehidupannya Meski dikagumi banyak orang, namun ia tidak puas dengan citranya, karir politiknya, hingga kehidupan yang membosankan di dalam istana Aturan sebagai Ratu selalu membuat ia jenuh seperti burung di dalam sangkar Kehidupan membosankan ini ditambah ruwet lagi oleh suaminya yang juga sangat kaku Dari awal sampai akhir filmnya, kita akan diajak mengikuti kisah biografi Ratu Elizabeth yang tidak banyak orang tahu Ada banyak momen mencengangkan dan juga plot twist yang terjadi di sepanjang filmnya Buat kalian yang suka dengan ritme film beralur santai namun benar-benar masuk ke dalam cerita Maka Corsage adalah film kalian Pengemasan cerita dari Corsage rapi dan juga dalam guys Dari awal film, kita benar-benar dibuat penasaran dengan cerita sang karakter utama Memang di pertengahan film agak kerasa lama Namun makin lama, film ini justru menjerat penonton masuk ke dalam cerita Dan mengerti mengapa karakter seberuntung Elizabeth merasa hidupnya begitu membosankan Memang pada faktanya sudah banyak sekali film berjenre yang sama Film-film ini tentu saja tentang kerajaan yang bosan dan suasana serta peraturannya yang sangat kaku Namun Corsage melompat jauh lebih dalam membawa kita kenal dengan sang karakter Lalu perlahan kita dibawa masuk ke psikologisnya Dan ketika film mencapai klimaksnya Duar, disinilah emosi penonton diaduk-aduk Sebagai seorang ratu, jelas kehidupannya tidak relate dengan kita Namun kondisi hidup yang begitu-begitu saja membosankan Nah, ini adalah poin yang mampu menghubungkan antara penonton dan sang karakter utama di film ini Meskipun sang karakter bertolak belakang dengan kaum mainstream Namun apa yang diperlihatkan sang karakter utama tentu saja memberikan pesan-pesan positif ke kita yang menyaksikannya Kualitas akting dari Vicky Crips yang memerankan Ratu Elizabeth menjadi salah satu kunci utama berhasilnya film ini Corsage adalah film yang elegan dengan akting yang elegan juga Karakter-karakter lain tentu saja mendukung cerita dengan sangat epiknya Corsage adalah sebuah film yang memberikan banyak hal ke penontonnya Selain akting yang menarik, cerita yang mudah diikuti Namun bentangan sinematografinya juga tidak kalah menarik Membawa tema tahun 1870-an adalah tantangan yang cukup berat Namun sang sutradara dan juga tim ternyata berhasil menunjukkan indahnya suasana pada tahun 1870-an Dengan kesunyian dan juga keasriannya Meskipun memang disayangkan mereka tidak banyak mengambil latar kota Karena kita benar-benar pengen lihat suasana kotanya bagaimana di era itu Tapi dengan diperlihatkannya kereta kuda, suasana makan malam keluarga, tata rias dan kostum Sudah membuat gue benar-benar puas mengikuti kisahnya Ada beberapa film yang memang terlihat sekali kalau setnya itu dibuat-buat Namun untuk Corsage bukan bagian itu guys Latar tempat pengambilan gambar hingga scoring memang seolah ini adalah benar-benar pada tahun 1870-an Dengan tema film yang cukup berani dan agak sensitif Corsage adalah film underrated dan juga segmented tapi rekomendasi sekali untuk kalian tonton So di review kita memberikan skor 80 dari 100 untuk Corsage Buat teman-teman yang penasaran silahkan saksikan Corsage karena sudah tersedia di klik film Dan menjadi salah satu film andalan di bulan ini Oke guys, thank you kalian sudah menyaksikan review kita kali ini Jika kalian suka dengan review kita kali ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!